Bencana gempa, banjir, serta tsunami yang sering terjadi di Indonesia belakangan ini, khususnya di wilayah provinsi Papua, membuat Kepala Badan Klimatologi dan Geofisika Wilayah 5, Jayapura, Papua, merancang sebuah aplikasi pendeteksi gempa dan tsunami yang diberi nama Sistem Informasi Gempa Bumi dan Tsunami. Sistem aplikasi informasi gempa bumi dan tsunami yang disikat dengan nama cantik yaitu SIMIMI bertujuan untuk mempercepat informasi dalam proses penanganan di daerah yang dianggap terdampak bencana gempa bumi dan tsunami. Kepala Badan Klimatologi dan Geofisika Wilayah 5, Jayapura, Petrus Demonsili, saat ditemui mengatakan kejadian bencana yang terjadi di wilayah Papua ini, BMKG selalu mendapatkan informasi melalui telepon seluler. Hal ini membuat dirinya mencoba membuat aplikasi SIMIMI ini agar mempermudah masyarakat yang terkena dampak bencana bisa secepatnya melaporkan dengan cara mengaksesnya. Sudah ketika masyarakat nanti kita edukasi untuk menggunakan, bisa memahami aplikasi ini dan menggunakannya. Ketika ada gempa yang dirasakan, misalkan di SARMI kemarin, maka masyarakat SARMI atau pemangku kepentingan yang ada di sana bisa melakukan langkah ini. Oke mas, lanjut. Ini 12 hidangan yang harus dipilih. Di kita namanya intensitas. Jadi parameter gempa bumi itu ada kekuatan gempanya dalam satuan skala Richter, ada satu intensitas yang satuannya adalah modified mercury intensity. Nah, MMI ini ada 12 akarumawi yang tinggal dipilih oleh masyarakat umum atau institusi lain. Kita tinggal pilih. Hidangan ini ada 12. Mulai dari 1 MMI, 2 MMI, sampai dengan 12. Petrus juga menambahkan langkah kerja dari SIMIMI ini. Ketika terjadi gempa bumi, masyarakat akan langsung mengakses aplikasi tersebut dan mampu mendapatkan informasi yang cepat buat masyarakat. Di mana masyarakat bisa memilih 12 pilihan dengan intensitas bencana yang terjadi saat itu. Konalia Mudumi, AYUS Jai Pura melaporkan. Pemirsa kami masih akan hadir kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.